Hai semua assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini saya akan membuat butter cake coklat yang enak banget loh Yuk kita buat Oke langsung aja kita mulai Ini udah ada mentega Lalu kita mixer sampai berwarna agak pucet ya Setelah berwarna agak pucet Langsung aja kita masukkan gula pasirnya Dan kembali kita mixer Sampai menjadi buttercream Oke kalau udah menjadi buttercream kayak gini temen-temen Ini teksturnya sudah bener-bener naik Sekarang kita masukkan telurnya Satu persatu sambil kita mixer kayak gini Untuk kecepatannya Disini saya menggunakan kecepatan paling tinggi Agar telur dan menteganya gampang menyatu Setelah telur kita masukkan semua seperti ini Jangan lupa kita masukkan SP atau ovaletnya Kita mixer sampai bener-bener Adonan bener-bener mengembang Kurang lebih 10 menit Oke kalau udah ini teksturnya Bener-bener rata banget dan mengembang banget Langsung aja kita masukkan tepung terigunya Dan bahan-bahan kering yang lainnya Jangan lupa juga kita ayak Supaya teksturnya bener-bener halus ya Oke kalau sudah semua adonan keringnya kita masukkan Kembali lagi kita mixer dengan kecepatan yang sedang Kurang lebih 3-4 menit Pokoknya sampai tercampur rata kayak gini Nah kalau udah boleh kita aduk lagi rata dengan menggunakan spatula Supaya tidak ada adonan yang mengedap di bawahnya Nah kalau udah sekarang kita siapkan aja loyang Disini saya menggunakan loyang ukuran 2-2 yang sudah dioleskan dengan mentega atau margarin Kalau loyangnya anti lengket boleh kita kasih margarin aja Atau boleh ditambahkan sedikit tepung terigu Kita tuangkan dan kita letakkan seperti ini Lalu kita hentak-hentakan sebentar Dan kita panggang dengan oven yang sudah kita panaskan terlebih dahulu Nah ini dia hasilnya seperti ini Sekarang langsung aja kita oleskan dengan mentega Atau boleh kita skip Oke kalau bolunya sudah benar-benar dingin Baru boleh kita keluarkan dari loyangnya ya Jangan masih panas teman-teman Nanti bolunya akan hancur Oke sekarang langsung aja kita balikan Dan kita lihat hasilnya seperti ini Ini dia Butter cake coklat yang super lembut dan enak banget Sekarang bisa kita potong-potong dan kita lihat hasilnya Wah teman-teman ini tuh super enak Moist, lembut dan yang pasti butter banget Lihat aja teman-teman teksturnya kayak gini Ini tuh sempat empuk banget dan sangat berminyak banget Wow selamat mencoba